Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi video kali ini saya mau review ke kalian salah satu body scrub atau lulur dari Shinsui Tapi sebelum kita next ke videonya, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe Jadi body scrub ini sudah lama saya gunakan dari tahun 2020 di awal tahun Jadi saya menggunakan ini tuh sebelum saya mandi Jadi body scrub dari Shinsui ini bagus banget untuk kalian yang mau mencerahkan kulit Jadi selain itu dapat mengangkat kotoran-kotoran yang menempel pada kulit kalian Selain kalian gunakan tersendiri, kalian juga bisa campurkan bibit pemuti yang khusus untuk body scrub atau lulur Kemudian kalian bisa tambahkan dengan minyak saitun Nah saya kemarin, saya tuh rutin pakai lulur Shinsui dicampur dengan minyak saitun Dan hasilnya itu sangat memuaskan banget, mampu banget untuk mencerahkan dan juga menghaluskan kulit Dan kotoran-kotoran yang menempel pada kulit kita itu mudah terangkat Nah selain itu, kalau misalnya kalian mau campurkan bibit pemuti yang khusus untuk body scrub Kalian bisa cari di pasaran, karena mungkin harganya lumayan agak terjangkau murah Nah jadi body scrub dari lulur Shinsui ini banyak macam variannya Seperti yang di video, ini di video ada 2 macam varian Ada yang warna pink dan juga ada yang warna hijau Jadi terserah untuk mereknya, terserah untuk varian apa aja yang kalian mau pakai Yang penting mereknya itu merek Shinsui seperti itu Nah selain itu kualitasnya juga bagus banget Selain kualitasnya bagus, harganya juga sangat terjangkau murah Nah jadi kalau misalnya kalian mau beli satu pot seperti ini Lulur Shinsui-nya dengan harga Rp20.000 Seperti itu Nah jadi ini tuh bagus banget untuk mencerahkan serta melembutkan kulit kalian Untuk cara penggunaannya, kalian bisa gunakan ini sebelum kalian mandi Jadi sebelum kalian mandi, kalian bisa gosok-gosok manja dulu produk dari Shinsui ini Nah selain itu Nah jadi kalau misalnya kalian mau cari produk yang murah Tapi kualitasnya yang berkelas Kalian bisa pakai lulur Shinsui ini Karena lulur Shinsui ini tuh bagus banget untuk mencerahkan Saya pribadi saking saya suka sama produk ini Saya tuh tidak pernah putus untuk memakai produk ini Saya tuh intinya tidak pernah lepas dari produk Shinsui ini Jadi saya juga mau sarankan ke kalian Kadang orang itu tidak suka ataupun mager untuk gosok badan Jadi kalian bisa aplikasikan lulur Shinsui ini ke seluruh tubuh kalian Yang akan kalian aplikasikan Dan kalian tidak usah gosok lulur ini Kalau misalnya kalian lagi mager Jadi kalian bisa aplikasikan Kemudian kalian diamkan Lalu kalian bilas seperti itu Tapi sisarankan untuk kalian Kalian bisa aplikasikan ini Kemudian kalian bisa gosok Karena itu untuk mempermudah kalian untuk Mengangkat kotoran-kotoran yang menempel Di kulit kalian Nah kemudian ini juga Kalau penggunaannya kalian cukup aplikasikan Dan diamkan itu akan menjadi Boros Jadi sisarankan untuk kalian gosok Biar selain kalian dapat cerahnya Kalian juga dapat Dapat Contohnya Kotoran yang menempel kulit kalian Akan terangkat Seperti itu Nah jadi Itu benar-benar yang saya gunakan Dari tahun 2020 Di awal tahun Seperti ini Nah kemudian Intinya Kalau misalnya kalian mendapatkan hasil yang lebih maksimal Hasil yang bagus Kalian gunakan ini secara rutin Kalau saya pribadi sebelum saya mandi Saya gunakan ini dulu Kemudian setelah mandi Saya pakai embodi yang saya punya Nah kalau misalnya kalian Mau hasilnya rata Kalian bisa gunakan setiap hari Kalau saya pribadi Saya tuh Kayak Kalau misalnya Kadang Kalau misalnya Wajah Sorry Kulit saya tuh kayak Semacam Kering Saya tuh kadang aplikasikan ini Dan saya campur dengan Minyak saitun Tapi kalau misalnya Kadang Minyak saitunnya habis Saya juga kadang Pakainya itu Tidak Pakai Atau campurkan minyak saitun Atau campurkan minyak saitunnya